Menghasilkan uang dari Youtube dan TikTok bukanlah hal yang sulit, tapi membutuhkan kerja yang ekstra dan tidak harus memiliki skill apapun. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara bisa menghasilkan uang dari Youtube Short, kemudian dari TikTok, dan dari platform lainnya dengan cara yang mudah hanya dengan bermodalkan HP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing dan berbagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan Youtube Short, TikTok, dan video-video vertikal di beberapa platform lainnya. Nah, di video kali ini tujuannya adalah kalian membuat satu video, lalu kalian bisa menghasilkan penghasilan di banyak platform yang saat ini mulai condong beralih ke TikTok. Ya, video vertikal teman-teman. Jadi sekarang ini yang ada video vertikal itu adalah Youtube Short, kemudian TikTok, Instagram Reels, kemudian Facebook Reels, lalu juga ada Snack Video, dan Shopee Video. Nah, di mana kita bisa menghasilkan banyak uang dan banyak penghasilan dari berbagai macam platform tersebut hanya dengan satu kali buat video. Inilah enaknya kita memanfaatkan persaingan bisnis antara platform-platform besar tersebut. Jadi kita akan diuntungkan dengan kita membuat satu konten dan upload di beberapa platform tersebut. Nah, kemarin banyak yang nanyanya, Bang, nggak apa-apakah? Apakah kita tidak kena hak cipta? Jika kita upload di Youtube Short, lalu upload di TikTok, atau upload di Instagram, apakah aman atau tidak? Jawabannya aman, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah video kalian sendiri, yang kalian re-upload adalah video kalian sendiri. Nah, sekarang saya akan bahas tentang bagaimana cara re-upload video yang aman, tidak kena copyright, dan memang diizinkan oleh Youtube Short untuk bisa menghasilkan pundi-pundi uang bagi kalian semua. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita sudah mulai nih, kita sudah start nih. Dari Oktober, November, Desember, ini kan 3 bulan, yaitu 90 hari. Jadi kalau kalian mulai sekarang, kalian mulai membuat video short sekarang, di Januari nanti kalau kalian memenuhi syarat, kalian akan bisa mengajukan monetisasi dan mulai bisa mendapatkan penghasilan di Youtube Short. Ya, ini tentunya peluang besar buat kita. Yuk, segera mulai dan kalian coba cari alternatif yang termudah untuk bisa kalian lakukan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk bisa menghasilkan uang dari Youtube Short, dari TikTok, dan platform lainnya, hanya sekali kerja, dan hanya re-upload saja. Oke, ini adalah beberapa channel inspirasi yang bisa kita belajar dari sana untuk bisa menghasilkan uang atau untuk bisa berkarya di Youtube Short ataupun TikTok. Try Satya Carlitos ini, teman-teman. Ini sering banget lewat juga di feed Youtube Short saya, dan di sini video beliau adalah reaksi-reaksi saja. Jadi, reaksi dari video orang, di mana ini sangat mudah sekali untuk digulakan. Kalian cuma reaksi dan videonya, kalian bisa tinggal cari mana-mana video yang bagus, mana-mana video yang viral, kalian tinggal reaksi saja, dan kalian bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Bayangkan saja, channel beliau ini mulai baru 10 bulan yang lalu, tapi sudah 1,5 juta penontonnya. Nah, kemudian di sini ada juga satu lagi inspirasi channel juga dari Elok Rivan. Ini juga banyak banget, teman-teman. Beliau ini awalnya video-video biasa, lalu akhir-akhir ini beliau beralih ke short, di mana ini termasuk sangat sukses ya. Hanya mengomentari video-video yang ada. Saya akan tunjukkan salah satunya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Hanya mengomentari kejadian-kejadian atau cuplikan-cuplikan video yang ada di internet ataupun di Youtube. Nah, apakah konten ini diperbolehkan dan apakah konten ini bisa dimonetize? Yuk, kita akan lihat aturan dari Youtube. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa akses kebijakan monetisasi Youtube. Nah, lalu teman-teman scroll aja ke bawah. Di sini ada contoh konten yang layak untuk dimonetisasi. Nah, di sini ada juga ya, menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya, apakah kita potong video orang di Youtube, lalu kemudian kita upload jadi short, boleh apa enggak? Nah, kalau kalian upload mentah-mentah, itu enggak boleh. Tapi ketika kalian upload, lalu kalian memberikan komentar di situ, misal kalian tongolin wajah kalian, kalian bikin seperti video beliau tadi ya, mengomentari bahwa kejadian itu enggak seperti ini harusnya, dan kejadian itu harusnya enggak terjadi. Misal kalian seperti itu, itu bisa, teman-teman ya. Jadi kalian enak tinggal re-upload saja, dan kalian tinggal menambahkan komentar kalian, itu boleh. Lalu adegan suatu film yang sulih suaranya, kalian ganti dan kalian ubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi ya, contohnya seperti ini ya, ini kan adegan film. Nah, ini diubah suaranya atau dikomentari menggunakan suaranya sendiri. Ini jelas, sudah tertulis resmi di website Google, dan ini diizinkan. Cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga, di mana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Nah, jika kalian suka sepak bola, dan kalian mengupload video cuplikan sepak bola atau gol-golnya, lalu kalian mengomentarinya, nah, di situ kalian juga bisa melakukan monetisasi. Nah, caranya bagaimana? Cara simpelnya nanti akan saya tunjukkan di akhir video ini ya. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan aturan-aturan ini, biar jelas, dan kalian juga nggak bertanya-tanya, boleh nggak sih, bisa nggak sih, kayak gini. Ya, biar clear semuanya, sehingga teman-teman bisa memantapkan hati untuk mau menggunakan atau mengerjakan konten seperti ini atau tidak. Oke? Nah, kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini sama aja ya, seperti yang di atas-atas ini ya. Ujung-ujungnya sebenarnya re-upload, tapi ditambahkan dengan komentar atau reaksi kalian. Ya, sama aja lah, kayak kalian mengubah suaranya, itu sama aja teman-teman. Terus kemudian di sini, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahin jalan cerita atau komentar. Nah, jadi misal ada cuplikan tertentu, itu kalau misalnya kalian ambil, terus kemudian kalian jadikan untuk sebagai penunjang ilustrasi di video kalian, itu tidak apa-apa. Ya, secara YouTube memang tidak apa-apa, tapi jika kalian memang itu punya konten kreator yang memang ada unsur komersialnya, nah, itu mungkin lebih baik kalian izin ya, dan kalian bisa cantumkan sumbernya. Jadi, untuk mencantumkan sumber itu hukumnya wajib. Mau di deskripsi, kek, atau mau di videonya, kek, kasih tulisan kecil, itu bebas. Kalian terserah kalian, kalian mau yang mana. Nah, di sini jelas ya, konten-konten seperti ini itu bisa untuk dimonetisasi. Nah, ini juga ada ya, bubu Arca Guns. Ini kalau bisa kita lihat, baru dimulai bulan Maret tahun 2002 kemarin, jadi belum genap setengah tahun. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sama aja teman-teman ini mengomentari adegan-adegan atau konten-konten yang ada. Nah, contoh seperti ini ya, wow jadi bersih, jadi membersihkan sepatu kejadian-kejadian ini. Ini merupakan produk-produk unik sebenarnya yang bisa kalian temukan dan bisa kalian manfaatkan. Nah, dapat video seperti ini dari mana? Video seperti ini kalian gampang ya. Sebenarnya saya sudah pernah menyediakannya teman-teman di Instagram saya. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang buletan yang gambar yang ada tulisan sikat ini. Tulis klik seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman di sini tinggal klik aja, download di sini, akan muncul visit link di sini. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, dari ketiga folder ini, teman-teman bisa pilih aja yang produk umum seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada ribuan dan akan terus saya update video-video menarik dari Cina tadi. Itu sebenarnya berisi produk-produk yang bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian komentari. Mungkin contoh salah satu video mungkin seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh mungkin untuk serut es dengan cara simpel, dengan alat yang simpel menjadi sebuah ini. Nah, ini bisa di komentari kalau misalnya kalian nggak ada bahan, kalian bisa download ini secara gratis dari Instagram saya ini ya. Kalau memang tidak bisa download, kalian salin aja linknya nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian gagal-gagal terus ya downloadnya, di bagian belakang sini ada kok cara downloadnya. Jika kalian menemui seperti ini, kalian tinggal ketik teksnya yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian pengen cepat, kalau kalian pengen video kali ini cepat banyak penonton, mau nggak mau kalian harus cari video-video yang viral, yang memang rame diperbincangkan ya. Nah, ini juga nih ada Fanny Chol juga nih, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, Agustus 2022 sudah 5.000 subscriber. Nah, berarti kan sekarang mungkin baru berusia 1 bulan setengah ya, tapi sudah bisa mendapatkan 5.000 subscriber. Nah, teman-teman bisa pelajarin juga di channel-channel dan cara beliau untuk bereaksi, karena menurut saya ini tidak membutuhkan skill apapun, hanya teman-teman bisa membelajar dari mereka-mereka yang sudah sukses seperti ini. Bagaimana cara mereka bereaksi, bagaimana cara mereka berkomentar, itu teman-teman harus belajar. Nggak ada yang sempurna, nggak harus kalian ini sekali nyoba, kalian jago, nggak harus. Tapi intinya kalau kalian sudah terbiasa, kalau kalian sudah bikin 10-20 video, insya Allah kalian pasti sudah bisa dan kalian lebih lancar lagi untuk mengomentari suatu video. Nah, pertanyaan selanjutnya, Nah, bang bagaimana cara membuat video ini karena saya tidak jago edit? Nah, gampang teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja video-video lucu di short ya. Contoh, di sini juga ada alur cerita dan ini simple banget teman-teman. Teman-teman bisa tinggal rekam diri sendiri teman-teman, ditaruh di bagian atas, lalu video teman-teman taruh di bagian bawah seperti ini. Ini editnya juga nggak sulit-sulit banget sebenarnya kalau kayak gini ya. Nah, ini videonya teman-teman bisa ambil cuplikan dari video-video YouTuber yang lain. Jadi, misal teman-teman ada video YouTube yang mungkin membahas tentang berita terbaru atau berita terpopuler. Nah, teman-teman bisa menanggapinya di bagian bawahnya. Jadi, teman-teman tinggal tumpuk aja video bagian atas, teman-teman tinggal tumpuk sama video di bagian bawah adalah video teman-teman sendiri. Ya, kalau ini sebenarnya sangat gampang, tapi teman-teman harus rajin upload setiap hari. Saya rasa teman-teman hanya luangkan waktu mungkin sejam dua jam bisa produksi lima video. Dan teman-teman sehari upload lima video, saya rasa dalam waktu satu bulan channel teman-teman pasti akan berkembang. Tapi dengan catatan, harus video yang menarik dan video-video yang lucu. Nah, sekali lagi caranya bagaimana? Teman-teman tinggal scroll-scroll aja teman-teman seperti ini nih teman-teman ya. Nih, teman-teman ada juga kan video-video seperti ini. Nah, teman-teman bisa ambil. Nah, teman-teman kayak video kayak gini ya. Teman-teman bisa ambil, bisa download. Lalu teman-teman tinggal komentari. Mbak lagi ngapain mbak? Kayak gitu loh teman-teman ya. Terus kemudian di sini juga nih ada lompat-lompat seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa reaksi nih. Ini kan kebetulan ada orangnya nih. Orangnya bereaksi kecil banget di bagian bawah ini kalau teman-teman kelihatan ya. Nah, teman-teman bisa ambil ini juga. Lalu teman-teman mungkin bisa potong di bagian bawahnya ya. Kita akan coba salah satu konten beliau nih teman-teman ya. Konten beliau tentang apa sih? Nah, ini reaksi-reaksi juga dan di sini ada foto beliau. Jadi sebenarnya konten-konten seperti ini sangat mudah untuk dibikin dan sangat gampang untuk dilakukan. Jadi di sini teman-teman tinggal download aja video shortnya di sini. Lalu teman-teman bisa bereaksi ya. Jadi teman-teman boleh juga ambil-ambil konten-konten atau video dari orang-orang yang bereaksi seperti ini. Lalu teman-teman ubah dan hapus suaranya. Dan jadikan konten teman-teman sendiri. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya akan contohkan ya teman-teman. Nah, contoh saya akan mencoba reaksi dari video salah satu video short ini ya teman-teman. Di sini saya tinggal klik share. Lalu tinggal saya copy linknya seperti ini. Lalu saya tinggal buka aja Google. Di sini ada ya youtube short.savetube.me. Nah, teman-teman bisa akses website ini. Lalu teman-teman tinggal paste aja linknya di sini. Lalu teman-teman tinggal get video seperti ini. Nah, sudah muncul ya videonya. Nah, di sini teman-teman tinggal get link aja. Lalu teman-teman tinggal klik download seperti ini. Muncul iklan, teman-teman tinggal close aja. Lalu videonya akan terdownload. Nah, oke. Ini sudah berhasil terdownload ya teman-teman. Di sini saya akan buka aplikasi yang namanya CapCut atau tulisannya CapCut ya teman-teman. Ini aplikasinya gratis dan memang sangat powerful sekali untuk video-video vertikal seperti ini. Nah, di sini saya tinggal klik new project seperti ini. Lalu di sini saya tinggal tambahkan videonya yang tadi kita download ya. Nah, seperti ini teman-teman videonya. Kalau kita play akan seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kan ada suaranya ya. Nah, sekiranya tinggal kalian klik videonya di bagian bawah. Lalu di bagian bawah sini ada beberapa menu di sini. Teman-teman tinggal klik ekstrak audio teman-teman. Seperti ini ya. Nah, di sini ada audionya. Nah, teman-teman tinggal delete seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya teman-teman bisa bikin video reaksinya teman-teman. Nah, sekarang bikin video reaksinya ini ada dua cara ya teman-teman. Teman-teman rekam dulu aktivitas teman-teman sambil menonton video ini. Lalu teman-teman gabungkan di CapCut atau teman-teman bisa lakukan langsung dari aplikasi TikToknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, tergantung teman-teman enaknya dari mana saya akan contohkan salah satu ya teman-teman. Saya akan langsung aja dari aplikasi TikToknya. Nah, sebelumnya teman-teman tinggal langsung aja ekspor ini dari CapCutnya. Nah, ini tadi tujuannya adalah untuk menghapus suara aslinya ya teman-teman. Atau teman-teman bikin tulisan-tulisan atau efek-efek bisa juga di aplikasi CapCut ini. Nah, sekarang saya akan buka aplikasi TikTok saya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa klik efek di sini. Lalu teman-teman bisa pilih yang tab green screen ini ya. Lalu teman-teman bisa tip-tab yang ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi background di belakang saya ini akan menghilang. Lalu di sini saya tinggal tambahkan video yang kita upload barusan ya. Tadi ya video lucunya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa potong, bisa nggak. Nah, kalau di sini kan kita maunya ambil full ya. Nah, sekarang kita tinggal klik berikutnya aja teman-teman. Oke, jatuhnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan tampil di video bawahnya sini. Jadi nanti teman-teman atur HP teman-teman biar enak dan biar... Gimana ya? Biar lebih stabil lah. Karena ini saya nggak pakai tripod jadi agak sulit-sulit juga. Nah, di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal reaksi aja videonya yang ada di sini ya. Sebagai contoh teman-teman harus tekan tombol merah ini untuk merekrut seperti ini. Wah, orang ini bawa apa ya? Eh, mau dijatuhkan sekali nih teman-teman. Yah, jatuh semua nih. Nah, ada anjing nih. Wah, mau dijatuhkan lagi nih teman-teman. Ya, kaget banget kan tuh orang. Nah, semacam kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalian harus latihan dan harus belajar juga nih teman-teman. Nah, ini saya tinggal stop aja seperti ini. Tes-tes 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini akan muncul. Nah, di sini akan ditampilkan preview dari video kalian. Reaksi kalian seperti tadi. Gitu ya teman-teman ya. Sangat simple. Sangat gampang untuk kalian lakukan. Nah, tips buat kalian yang nggak pede atau mungkin malu-malu menampilkan muka. Kalian bisa lho pake topeng. Kalian beli aja topeng murah-murah Iron Man. Atau mungkin topeng-topeng anak-anak. Atau mungkin kalian pake masker aja. Kalo kalian nggak pede kelihatan muka kalian full. Bisa pake masker cukup ya teman-teman. Atau ya paling gampang ya kalian kalo lebih menarik lagi. Pake aja topeng-topeng gorilla kek. Topeng-topeng anak-anak yang ada di jalanan. Bebas. Yang penting di sini kalian ada. Diri kalian ada. Kalian bisa membranding diri kalian. Dan kalian ada suara kalian di sini untuk reaksi video-video tersebut ya. Nah, di sini enaknya lagi kalian bisa klik berikutnya di sini teman-teman. Nah, terus kemudian kalian juga selain bisa mendapatkan follower di TikTok. Kalian juga bisa mendapatkan komisi dari TikTok affiliate di Keranjang ya. Nah, sekarang di sini teman-teman tinggal tambahkan tautan di sini. Teman-teman tinggal pilih produk. Nah, di video tadi kan ada orang-orang yang menggunakan baju, menggunakan tas ya kan. Nah, itu teman-teman bisa tulis di situ. Contoh mungkin kemeja seperti ini akan saya tambahkan seperti ini ya. Terus kemudian di sini tambahkan produk lain. Mungkin si cewek pakai baju cewek ya. Nah, di sini saya akan bikin juga ada tas cewek juga seperti itu. Saya akan tambahkan lagi. Lalu kemudian di sini juga saya akan tambahkan lagi. Kalau di situ ada juga baju-baju cewek yang menarik. Nah, di sini tinggal cari aja baju-baju cewek seperti ini. Saya akan tambahkan seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini saya tinggal bikin deskripsinya. Nah, setelah itu kalian tinggal upload aja video ini. Setelah beres uploadnya, kalian bisa download lagi ya. Nah, sekalian itu kalian tinggal deskripsi aja ya teman-teman. Prank paling lucu. Seperti itulah ya kata-kata yang cukup menarik. Lalu di sini teman-teman tinggal posting aja di sini. Lalu videonya akan terupload ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik ya tombol keranjang kuning ini. Nah, ini adalah barang-barang yang mungkin dijual. Siapa tahu orang-orang itu pengen beli baju-baju yang mungkin kalian harus cari yang mirip-mirip seperti yang ada di video ini ya. Siapa tahu orang, wah bajunya keren nih. Nah, kalian bisa sambil berjualan di sini ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kalian pengen penasaran bagaimana cara daftar TikTok affiliate, teman-teman bisa klik caranya di deskripsi. Ada linknya. Nah, kalian tinggal belajar aja di situ bagaimana cara untuk mengajukan TikTok affiliate. Jadi teman-teman bisa bikin video, bisa cari follower, bisa sambil mendapatkan komisi di berjualan produk-produk afiliasi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal copy aja linknya seperti ini ya. Teman-teman tinggal salin tautan seperti ini. Nah, linknya sudah tercopy. Nah, teman-teman tinggal cari aja TikTok downloader tanpa watermark. Kalian bisa googling aja seperti ini. TikTok download no watermark seperti ini ya. Lalu teman-teman di sini klik tautan. Lalu teman-teman tinggal paste aja. Lalu teman-teman di sini tinggal klik download yang ada di sini teman-teman. Nanti akan ada link seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa download server 1, bisa download server 2. Nah, teman-teman tinggal klik download aja. Nah, setelah itu videonya teman-teman bisa upload ke YouTube Short. Itu adalah cara pertama. Nah, cara kedua adalah teman-teman sambil place, teman-teman lalu sambil putar videonya. Lalu kalau teman-teman edit di CapCut. Nah, mungkin contohnya akan saya tunjukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di video yang tadi ini kita tinggal tambahkan overlay. Nah, di video yang tadi ya teman-teman, teman-teman tinggal tambahkan overlay yang ada di bawah sini. Lalu di sini teman-teman tinggal add overlay. Lalu teman-teman tinggal pilih aja video yang mau dijadikan overlay. Mungkin saya contoh seperti ini ya. Saya akan tambahkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal perkecil aja. Taruh di bagian bawah seperti ini. Ini juga boleh. Atau teman-teman bikin transparan pun juga bisa. Ya, jadi ini bebas teman-teman mau mana. Ini teman-teman kalau misalnya nggak usah hapus background nggak apa-apa. Tapi kalau pengen hapus background, teman-teman geser di bawah sini. Lalu teman-teman tinggal pilih cut out seperti ini. Lalu teman-teman tinggal remove background seperti ini. Nah, ada gambar saya dan ada video saya yang sedang mereaksi seperti ini. Saya tinggal geser, taruh di bawah. Lalu teman-teman tinggal play seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya ada bereaksi videonya di bawah yang menjelaskan tentang video-video lucu yang ada di video ini ya teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi lebih enak mana terserah kalian kalau saya, kalau saya pribadi sih lebih enak pakai cara di cap cut ini. Ya, kenapa? Karena saya tidak perlu download lagi, tidak perlu upload, tidak perlu download. Hanya saya butuh fokus di cap cut ini aja. Lalu sudah jadi videonya. Nah, saya tinggal sebarkan di beberapa platform. Bisa di TikTok, bisa di YouTube Short. Kemudian bisa juga di Shopee Video, bisa juga di Instagram, Facebook Reels, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan cara download setelah di upload di TikTok, pastinya kan TikTok mengkompres video kalian ya. Jadi kualitasnya akan menurun. Jadi ada baiknya teman-teman rekam diri teman-teman. Lalu teman-teman gabungkan dengan cara yang kedua. Ini saran dari saya aja ya. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman pakai cara yang ada di TikTok, nah teman-teman bisa gunakan cara yang ada di TikTok. Ya, ini teman-teman tinggal sering-sering aja. Saran saya, tips saya teman-teman tinggal bikin satu channel baru yang isinya teman-teman itu subscribe-subscribe orang-orang yang membuat video-video lucu seperti ini. Jadi teman-teman akan tahu up to date video-video mana yang banyak penontonnya, video-video mana yang lucu-lucu, dan video-video mana yang bisa teman-teman reaksi juga. Seperti itu ya teman-teman, caranya sangat mudah dan sangat gampang. Kalian tinggal scroll-scroll aja. Dan ini scroll-scroll yang produktif karena kalian mencari bahan, mencari video yang bisa kalian re-upload di YouTube Short, TikTok, ataupun di Shopee Video kalian. Jangan salah, Shopee Video pun juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.